Pemirsa dua orang wartawan media online di Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, diamankan polisi. Keduanya diduga memeras Kepala Desa Lollibu sebesar 10 juta rupiah. Kepolisian sektor Lakudo Pores Babau, Sulawesi Tenggara, mengamankan dua wartawan berinisial HS dan HA di Kabupaten Buton Tengah Senin Malam. Kedua oknum wartawan ini kini masih dalam proses penyidikan polisi di Malpores Babau terkait perbuatan mereka yang diduga melakukan pemberasan terhadap Kepala Desa Lollibu, Kecamatan Lakudo, Sahrul Asmi. Modus yang dilakukan para pelaku mengancam akan memberitakan kinerja sang Kepala Desa yang tidak sesuai prosedur. Namun bila mau aman, para tersangka meminta uang damai sejumlah 10 juta rupiah. Merasa diperas, akhirnya Kepala Desa melaporkannya ke polisi setelah sengaja menyerahkan uang 1 juta rupiah sebagai barang bukti. Benar, ada penangkapan dari posisi Lakudo itu dilimpang ke Pores Babau. Atas perbuatannya, kini kedua tersangka oknum wartawan media online tersebut ditahan di Malpores Babau. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti uang 1 juta rupiah dan satu unit mobil yang mereka gunakan. Dari Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, INews melaporkan.